Ya biasanya kan lembutnya kan sulit Apakah turunan dari empatnya orang mana? Majokerto Majokerto Simamri Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, Salam Budaya Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Nah kali ini kita berisukan ya Atau melusuri Jejak-jejak leluh kita Yang pernah ditinggalkan oleh Olehnya ya Terutama itu jejak-jejak dari zaman Kerajaan Mulai dari jalanan kerajaan Majapahit Atau Pramajapahit ya Soalnya dari dataran pegunungan Kendeng Utara ini Terkenalan dengan Banyaknya sorpian-sorpian Jenisnya batu Dan batakulo gitu Seperti nul Ini kita mengusuri Dugaan ya Pemukiman pulau Gitu lho Kita teman warga Dari desa ini ya Apa pak? Uubh Pesahit ya 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 Ngan gotta gitu ya Karena Haha hutan nyengkring nilainya nabu ya nilainya nabu nilainya nabu oh nabu nilainya nabu nilainya 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 nabu ini hutannya merangkas ya ini waktu musim ketiga ya marau termasuk kita roll video dari hutan ini berarti ini kejadian tidak sengaja kita kalau tidak ditunjukkan warga ya kita gak bakalan tau ya soalnya tempatnya itu ngelembit atau jauh dari pemugiman gitu loh ini masih tertanam ya pak ya yang lebih baik hilang gak tuh diamankan ya pak ya pengamanan apakah ini arca atau apa ya ini kayaknya batu kenung atau apa ya lompang kecil biasanya itu buat senjata oh satu lumpang ini buat ini meramu jamu untuk senjata ini ini meramu jamu ya nah ini ternyata itu benda burba ya atau zaman dahulu ya ini nemu dimana ini pak disini sekitar sini ini bukan kalau menurut saya ini bukan batu lompang tapi kalau yang bapak pegang itu batu pipisan pipisan itu jamu iya jamu terus yang kalau itu buat itu nutuk dengan aneh senjata pak kalau yang bapak pegang itu bukan lompang agak hindur ini gak pas ya pak ya berarti murah-murah gitu gak waktu gak butuh ya pak kan pencaman gak pak sini begini jadinya ini enggak yang satu itu itu beda itu beda yang susahnya udah potongannya halus barangkali pecapan gerabah soalnya ini kalau kita lihat ini kayaknya itu pemunggiman kuno biasanya tembikar keramik gerabah-gerabah lainnya kampung kerajaan ya kak gini lor kalau prasasti yang munggut prasasti munggut prasasti air langga ya nah ini lor pecapan gerabah ini keramik ini keramik kurang tahu ini termasuk ini kita menisuri jejak-jejak era-era langga soalnya lokasi ini dekat sekali dengan prasasti munggut dari desa nguret ya menungkerab ya yang prasasti dari langga kan nguret nah ini lor banyak sekali lor nah ini pecan piring piring kuno ini tipisnya itu iya sehingga tipis-tipis tipis sekali ya tipis sekali ini termasuk ya kira-kira ya abad 9 kalau kita lihat ini abad 9 ya pramaja apa itu ya abad 9 10 gitu atau era medang ya ya medang ini bukan Tiongkok ya itu Tiongkok itu itu bukan Tiongkok semua di ekspor dari oh di ekspor dari Tiongkok di ekspor nah ini lor gigi kerbau atau apa ya ini penemuan gigi ini banyak sekali lor pecah-pecah gerabai yang disini ini bapaknya itu tidak mencari ya kita ditunjukkan saja ya apalagi pertemuan lemba lor ini jejak-jejak lor kita ini masih ada sampai saat ini ya ini bawahnya lemba ini jangan jurang ini jurang dalam itu ukuran dan emang itu banyak sebenarnya ini apakah ini eh garabai berat sekali lor banyak keramik ya ini lebih banyak keramik iya biasanya kan lembutnya kan sulit ya fosil lagi iya fosil mungkin dimakan oleh ini fokil kita zaman dahulu fosil gila sahur sih apa ini tirat apa ini tulang iga itu bukan itu tulang gigi iya kayaknya gitu itu tulang gigi ini mencari ya mencari di bawahnya pohon jahat soalnya itu kemelelar barangnya itu atau tinggal seribu-siribu ini membuktikan bahwa lelur kita itu luar biasa ya ini sangat tipis sekali kemungkinan ada batak kuno oh gitu mau tanya ini kan lokasinya waktu jendengan keladang yang ditemukan apa saja yang tahu ya keramik-keramik disini oh maksudnya seperti yang tadi pak ya keramik apa kayak fosil-fosil batu tadi tapi bapak ini keturunan Majapahit atas saja beliau dapat ya kata orang keturunan dari Majapahit gak diberi tercah jendengan hasilnya orang mana Mojokerto Mojokerto si mamriki pak dari desa mana pak desa Munungkerpi kecamatan Kecamatan Kabul Jawa Timur masih bisa pak bahasa Jawa kuno sakit biasa ngomong biasa sakit Jawa kuno mbentang sakit ngukul penambar ini masih keturunan Majapahit ternyata bapaknya ini asli orang Mojokerto Mojokerto mana pak Sumulepen Ampunalah apakah yang jadi ada turunan dari Ampunalah pelayaran ya dari Ali membuat kapal kapal gitu turunan resih ya ternyata ini jadi keturunan Nabi Nuh puno kan juga bisa bikin kapal punala juga bikin kapal soalnya kalau kita menisik dari era jaman kerajaan ya cetbang yang diduga itu buatan dari Majapahit ya waktu penyerangan pelayaran yang di Nusantara menyerang kerajaan Mongol sampai diserang ya ceritanya kan gitu untuk mempersatukan Nusantara ini ternyata luar biasa ya kita berjumpa berjumpa langsung dengan keturunan orang sini itu apa itu tempat penemuan rumah dulu katanya rumah 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 Pak Juni Pak Juni keturunan Majapahit masih orang punalah empunalah berarti beliau masih darah empunalah semua lepen ya pak ya semua lepen Majapahit makanya di Majapahit itu ada jalan Empunalah ya pak ya jalan Gajah Mada juga ada terus jalan Raden Brawijaya juga ada banyak sekali yang di kota-kota Majapahit itu jalan-jalan dari kerajaan dulu gitu atau tokoh-tokoh kerajaan zaman jauh kayak gini lor kita review kita di hutan jejak-jejak lelur kita ya yang disini itu dugaan ya pemunggiman kuno dan juga reruntuhan dari kerajaan Majapahit dan Pramajapahit itu lor atau era medang kamulan Raja Air Langga dugaan gitu lor soalnya ini banyak sekali kita jumpai artefak dari pecan-pecan gerabah keramik dan juga batu lumpang ya rata Rahayu Salam Budaya jas merah dan sekali-kali melupakan sejarah leluhur nusantara wassalam